Hai assalamualaikum teman-teman aglodovers apa kabar semuanya semoga sehat walafiat ya bagaimana puasanya tentunya kita harapkan puasanya tetap lancar diimbangi dengan kesehatan juga ya nah teman-teman pada kesempatan kali ini Umi tidak akan sharing tentang pertanaman tetapi lebih sedikit seperti sharing pengalaman ya dan perjalanan beraglonema sampai jadi youtuber pemula seperti ini ya nah yuk kalau yang mau nonton silahkan ya semoga bermanfaat menjadi inspirasi ya kalau misalnya ini tidak bermanfaat di skip saja ya jadi guys aku mau curhat sedikit ya jadi backgroundnya aku itu seorang civil engineer yang bekerja di ibu kota ya selama lebih kurang 7 tahun Nah setelah itu adalah seorang lelaki yang melamar saya gitu ya dan akhirnya menikah dan dibawalah kembali ke Riau tepatnya di kota Dumai ya dan setelah menikah ya mengarungi bahtera rumah tangga jadi ibu rumah tangga sejati resign dari kerjaan aku tuh seperti bengong stres nggak karuan jadi mencari kesibukan lah segala juga kesibukan ya dan pas waktu itu ya lagi hamil juga dan hamilnya itu rewel lumayan rewel pulang kampung lah ke kampung ibuku gitu ya tempat aku lahir jadi pergi ke tempat ibu mama ya di sana tuh ternyata banyak tanaman mama gitu ya yang selama ini tuh nggak aku perhatikan selama ini tuh juga aku nggak nggak terlalu kar lah gitu ya sama dunia per bunga-bungaan tanaman hias jadinya aku lihat ini cantik ya apa ini karena hormon hamil ya tiba-tiba suka sama bunga-bunga seperti itu dan disanalah aku mulai tertarik gitu waktu itu masih jadul-jadulan memang bikroy nya tuh rimbun-rimbun banget ya belum lagi yang apa namanya defense ya defense-defense nya bagus banget gitu ya rimbun dan waktu itu awal-awal pandemi nah tuh jadi kesibukan memang orang tua tuh disana dan aku juga lagi disana waktu itu nah setelah aku melahirkan ya dan eh si baby si baby juga udah mulai bisa main sendiri nah disitu aku mulai tertarik dengan dunia aglonema disamping itu aku sering juga ngelihat ya seperti ibu evi fermetan ya eh mas rimawan vlog dan youtuber-youtuber lainnya yang membuat aku terinspirasi untuk eh tanaman aglonema ini gitu ya karena kelihatannya tuh tidak menghabiskan banyak tempat kalau disusun yang rapi tuh cantik banget gitu ya warna-warni aglonema itu membuat kita gimana gitu ya waktu itu memang ya tidak dipungkiri bahwa juga dari segi harga tuh masih mahal banget ya waktu itu ya dan aku cuma bisa beli yang romosan-romosan teman-teman ya seperti Big Papa Andini ya yang merah-merah itu Dut Anja Red Anja yang seperti itu teman-teman teman-teman awalnya jadi aku coba dan bisa juga seiring dengan perkembangan juga bisa bikin media tanam sendiri ya bisa merawatnya dengan baik Alhamdulillah ya tidak ada kendala sebenarnya cuma seiring dengan waktu gitu kesibukan itu yang tadinya jadi hobi yang menyenangkan jadi jadi ribet sendiri gitu loh teman-teman karena si bocil juga udah gede dan udah rasa ingin taunya juga udah besar gitu ya jadi aku tuh udah ribet sendiri dengan tanaman-tanaman itu gitu akhirnya aku cari coba-coba media tanam yang mana yang bagus gitu ya aku udah coba semua yang terkenal-terkenal aku udah coba semua cuma nggak bisa kusebutkan satu persatu dan akhirnya aku memilih Vermetan yang waktu itu memang aku rasakan tuh cocok banget dengan lingkungan dan kondisi di kota Dumai ini jadinya sampai sekarang Alhamdulillah aku menggunakan media Vermetan hampir semuanya ya bahkan tanaman-tanaman di luar dari aglonema juga aku kasih Vermetan nah teman-teman itu sedikit curhat tentang awal kenapa beraglonema seiring dengan waktu teman-teman tuh udah menyema kondisi dari Secret Garden Umi ini itu tuh kecil banget ukurannya tuh cuma 2,5 x 5 meter coba itu tuh di depan rumah yang langsung ke pagar gitu jadi sempit banget ya jadi akhirnya ya dari romosan-romosan itu juga udah beranak-pinak udah kalau bahasa Melayunya udah menyema banget akhirnya tuh Umi beranikan gitu ya lepas-lepas gitu lepas koleksian yang romosan gitu ya dan ternyata prospek banget untuk menjual-menjual aglo itu ya padahal cuma sirkelnya di teman-teman aja awalnya karena kan di samping itu Umi punya akun pribadi yang yang bukan tanaman jadi nggak semua teman-teman Instagram itu yang suka tanaman hanya beberapa saja gitu dan dari situ Umi mikir ya dari ini juga pencerahan dari teman-teman juga ya gimana kalau hobi itu dibuat cuan gitu ya nah akhirnya dari penjualan-penjualan romosan-romosan itu Umi beli lah yang agak-agak mahal sedikit ya yang koleksi mah sampai sekarang belum bisa ya Golden Hope Maes aja belum belum bisa ya Nah Umi beli yang agak-agak mahal sedikit terus yang ada nilai jualnya gitu ya selang 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan itu udah ini udah panen anakan-anakan gitu ya dari cacah-cacahan akhirnya tuh Umi jual-jualin baby-babynya gitu ya pernah juga ya teman-teman yang dari gabung bergabung dari awal di Shopee ya nah di Instagram ya dari dari followers nol dan Alhamdulillah sampai sekarang udah seribuan followersnya luar biasa teman-teman semoga kebaikan teman-teman semua dibalas Allah subhanahu wa ta'ala ya dan ketahgian ngejual-jualin akhirnya teman-teman baru Umi sadari bahwa ternyata glonema Umi udah mau habis nah disitu Umi mikir lu kok pada habis gitu ya jadi akhirnya Umi mikir gini kayaknya di stop dulu deh jual-menjual ini walaupun hobi Umi itu memang jualan ya nggak bisa dipungkiri juga memang otak bisnisnya itu kuat banget banget gitu akhirnya Umi stop dan cari jalan deh gimana kesibukan yang lain Bagaimana kalau kita sharing pengalaman beraglonema gitu ya dan paling efektif itu di YouTube memang karena kan banyak orang nyari yang tutorial tutorial ya ya seperti ini itu di YouTube dan teman-teman juga bilang YouTube juga prospek loh menghasilkan cuan gitu ya kapan lagi hobi bisa jadi cuan gitu loh teman-teman ya Nah Umi tuh mikir Oh iya juga ya dengan modal konten nggak perlu wah-wah banget ya kita bisa sharing dan menghasilkan cuan jadi Umi buat pertama kali akun YouTube ini yang Umi beri nama Secret Garden of Umi itu pada tanggal 15 Desember 2022 nah saat itu benar-benar subscribernya tuh nol dan videonya masih nol jadi pada dua hari apa tiga hari berikutnya Umi mulai upload video yang pertama dan itu Alhamdulillah teman-teman dalam satu hari ya viewnya itu banyak banget ternyata orang mungkin kepo kali ya ini siapa sih gitu ya bikin akun bikin apa bikin konten tentang aglonema belum pernah kelihatannya jadi itu viewnya tuh banyak banget langsung dan subscribernya juga udah banyak sampai 70-an dalam sehari dan wah Umi bisa ini ya semangat gitu dan pada akhirnya satu bulan ya satu bulan Umi udah mencapai 1000 subscriber tapi tayangannya tuh masih standar 1000 views 2000 views bahkan ada sampai 4000 views ya satu video dan itu Umi bilang sama suami juga dan ini kayaknya prospek deh dan akhirnya suami juga support lanjutkan kata beliau kan jadinya ingat tidak ada yang lebih kita syukuri dari orang-orang yang mensupport kita gitu teman-teman akhirnya Umi putuskan bagaimana kalau kita ngonten dan setiap tanian-tanian yang misalnya bisa dilepas dijadiin giveaway untuk membuat para subscriber dan teman-teman yang udah support kita itu menerima manfaat juga gitu teman-teman dan akhirnya Umi buatlah sistem giveaway giveaway sekalian untuk menyemangatin teman-teman untuk support Umi juga ya sekalian juga bentuk rasa syukur Umi untuk selalu berbagi ke teman-teman kalau uang kan Umi nggak punya ya uang Umi nggak punya untuk dibagi-bagiin jadi yang punya cuma aglo-aglo tanian ya udah dibagi-bagiin gitu loh teman-teman akhirnya alhamdulillah ternyata antusias dari teman-teman juga lumayan ya di samping itu juga Umi terus semangat bikin konten ya sekedar pengalaman aja teman-teman Umi nggak expert ya di bidang aglonima nggak expert ya cuma sekedar pengalaman dan apa yang Umi lakukan itu Umi share gitu ya terhadap aglonima-aglonima itu Nah setelah dua bulan Alhamdulillah ya sudah mencukupi untuk 4000 jam tayang dan sudah dapat notifikasi dari YouTube-nya udah bisa di monetize jadi untuk bergabung di program partner YouTube gitu teman-teman akhirnya Umi ikuti langkah-langkahnya ya ikutin prosedurnya bikin bikin ini dulu bikin Google Adsense dulu gitu katanya ya verifikasi segala macam dan kumpulkan $10 setelah itu baru bisa verifikasi rekening dan sebagainya nah pada saat itu lancar teman-teman ya peninjauan YouTube juga nggak sampai 24 jam udah lolos ya karena video Umi kan murni ya bukan bukan copyright ya bukan tersangkut copyright ini murni buatan sendiri semuanya ya musik-musiknya juga dari YouTube studio ya dan pengisi suaranya juga Umi sendiri dan gambar-gambarnya juga videonya dari benar-benar diambil sendiri ya jadi tidak sampai 24 jam semuanya beres peninjauan dan Pak setelah itu teman-teman mulailah aktif tuh dollar-dollarnya ya setiap video tuh udah ada dollar-dollar hijau ya Aduh ini ngeliat yang hijau hijau tuh mata jadi hijau gitu ya teman-teman jadi setelah satu hari setelah itu udah mulai kan kita mulai dari nol lagi tuh sehari setelah itu mulailah pendapatan awal udah ada tuh kolom pendapatan tadi kan belum ada kolom pendapatannya pas di kolom pendapatan aku antara lemes ketawa lucu atau gimana atau bersyukur gitu ya teman-temannya pendapatan pertama adalah 0,4 dollar dan sampai detik ini ya saat umi melakukan perekaman ini ya itu pendapatan umi segini ya bisa dikalkulasikan kan kalau dolarnya 14.000 Pak coba kira-kira nah begitulah teman-teman jadi sebenarnya ya untuk youtuber pemula ya kata orang sih untuk prospek cuannya jadi youtuber itu ya oke ya daripada kita bikin status-status video-video nggak penting mending kita upload di YouTube nah kalau misalnya dapat cuan Alhamdulillah ya bisa sebagai tambahan juga buat kita tapi kalau kalau kondisinya seperti ini gitu ya ya syukurin aja sih ya nggak yang penting kita bisa happy melakukan hobi kita dan juga bisa kalau dapat cuan Alhamdulillah ya jadi lebih prospek bertani aglonema daripada youtuber loh teman-teman kalau bertani aglonema kita jual anakannya aja udah bisa berapa coba ya nggak nah itulah dia ya teman-teman buat menjawab pertanyaan teman-teman semuanya mungkin ya jadi youtuber tuh enak atau gimana ya bagi aku sih tetap disyukuri apapun itu niatnya kita cuma ini ya menyalurkan hobi di jalur yang bermanfaat kalau memang menghasilkan cuan Alhamdulillah itu bisa kita sebagai hadiah buat kita namun jujur ya jujur pribadi umi salah satu anugerah dan harta yang paling berharga bagi umi di samping keluarga ya harta paling berharga berharga adalah keluarga yaitu keluarga sesama pencinta aglo yang mempunyai pikiran-pikiran positif dan pandangan-pandangan positif sesama kitanya jadi nggak ada yang julid ya nggak ada yang cuma kritik-kritik yang cuma menghina bullying segala macamnya kita saling support insya Allah ya semoga berkah ya umi itu bersyukur banget ada di komunitas ini ya komunitas yang secara tidak langsung itu terbentuk dengan sendirinya tanpa ada panitianya kita berkumpul sesama pencinta aglo ya dan saling berbagi saling support ya terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat juga ya semoga bisa menjadi amal jariah buat kita dan mendapatkan keberkahan untuk sesama nah sekali lagi umi ucapkan buat semua subscriber dan siapapun yang menonton video-video umi semoga Allah balas kebaikan semua dengan balasan yang terbaik terima kasih selalu support umi ya sampai sejauh ini doakan umi selalu semangat untuk membuat konten dan umi minta maaf sudah banyak curhat yang bagi yang tidak berkenan mohon di skip saja dengan bijak terima kasih yang sudah menonton dan sudah support assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih